Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada channel masiswa STPN Pada video kali ini saya akan menunjukkan Cara melakukan download citra sentinel 2 Resolusi 10 meter Pada web data space copernicus Jadi citra sentinel 2 ini dapat digunakan Dalam berbagai kegiatan Seperti melakukan analisis tutupan lahan Perubahan tutupan lahan Serta melakukan atau menghitung Indeks vegetasi seperti Normalist difference vegetation index Jadi disini banyak sekali gunanya dari citra sentinel 2 ini Jadi langsung saja kita menuju Langkah-langkahnya Jadi yang pertama disini kita kunjungi dulu Websitenya yaitu Space Copernicus Disini Setelah itu kita harus Lakukan login terlebih dahulu Jadi kalau kita sudah login Disini ada nama kita Selanjutnya disini kita cari area yang ingin kita download Disini go to place Jadi kita ketik aja disini Misalkan saya mau download wilayah kota Bandung Jadi kita langsung diarahkan ke wilayah kota Bandung Setelah itu kita buat AOI Area of interest atau wilayah yang ingin kita analisis Jadi disini kita klik aja yang ini Lalu kita pilih yang ini Untuk membuat area yang kita ingin download Karena kalau kita tidak membuat sebuah area yang kita ingin download Disini nanti citra yang akan muncul Sesuai dengan rentan waktu yang kita setting itu Dia kebanyakan Seperti itu Jadi setelah kita membuat area yang kita ingin analisis Kita pergi ke search ini Jadi awalnya seperti ini Kita masuk ke sini Ke search Setelah itu kita pilih yang sentinel 2 Lalu pilih L2A Setelah itu kita atur Maksimal Awannya disini Kita pakai yang 30% Setelah itu kita geser ke bawah Disini kita pilih Saya disini ingin mencari rentang waktu Tahun 2024 Atau sepanjang 2024 disini Jadi mulai dari 1 Januari Sampai dengan Jadi disini kita pilih dulu Oke Setelah itu kita pilih rentang Sampai Desember 31 Oke setelah Kita sudah setting seperti ini Kita langsung aja search disini Jadi dia akan munculkan Perekaman citra dari Tanggal 1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024 Oke Jadi disini ada Kurang lebih 91 Pencarian Yang ditampilkan disini Per 50 Jadi ada Perekaman selama 1 tahun itu Di daerah yang kita Mau analisis Atau AOI kita itu Sebanyak 91 Jadi disini untuk memilah Citra yang baik Kita bisa klik yang ini Product info Jadi kita bisa lihat disini Visualisasinya Disini masih banyak awan Jadi kita cari Aja yang Paling minim awan disini Jadi saya disini Akan mencontohkan Pemilihan Citra Sentinel 2 Yang dimana nanti Kita Akan masukkan ke Arcis Yang resolusinya 10 meter Jadi disini Kita cari dulu Citranya Yang paling bagus Yang paling minim awan Masih terlalu banyak Disini Kita bisa kembali Ke go to search Kita atur Rentang awannya lagi Menjadi 20% Aja Jadi Kita search kembali Oke Disini Untuk Awan 20% Data yang ditampilkan Sebanyak 66 Jadi kita cek lagi Disini Masing-masing Per produk Mana yang paling bagus Citranya yang buat kita analisis Jadi disini Oke Saya rasa ini Yang lumayan bagus Citranya Jadi Disini setelah kita memilih Citra yang ingin kita download Kita langsung klik aja Ini download Jadi dia disini nanti Akan 100% Kita tunggu Prosesnya Sampai selesai Lalu nanti kita akan Ekstrak Dan Melakukan Composite Band True Color Di Arjis Jadi kita tunggu dulu Prosesnya selesai Selamat menikmati Kita telah mendownload Citranya Kita lakukan Penyimpanan Disini Oke Setelah itu Kita buka Citra yang telah kita download Kita lakukan Ekstrak Disini Oke Kita tunggu Sampai selesai Selamat menikmati Oke Setelah kita selesai Kita masuk ke Aplikasi ArseMap Disini Kita lakukan Add Data Pada Citra yang resolusi 10 meter Jadi disini Kita bisa lihat Data yang kita Dapatkan Kita masuk ke Sini Lalu kita masuk ke Image Data Jadi kita Mendapatkan 3 data set Resolusi 10 meter 20 meter Dan 60 Jadi disini Kita pakai Yang 10 meter Jadi Untuk Jadi untuk True Color Pada Sentinel 2 Composite Band Itu adalah Band 4 3 Dan 2 Jadi disini Kita add Band 2 dulu Setelah itu Kita add Band 3 Lalu kita add Band 4 Jadi dia Urutannya 4 3 Dan 2 Setelah itu Kita masuk ke Windows Image Analysis Lalu kita Select 3 data ini Terus kita Masuk ke Processing Lalu kita Pilih yang ini Composite Band Lalu kita Tunggu Prosesnya Oke Jadi Jadi hasil Compositenya Itu Ini bisa kita Unchecklist Jadi Hasil Composite Band 4 3 2 Seperti ini Jadi Teman-teman Nanti bisa Coba Untuk Melakukan Composite Yang Lain Jadi Untuk Melihat Composite Sentinel Itu Kita Bisa Kembali Lagi Kesini Jadi Untuk Compositenya Itu Dia Seperti ini Untuk True Color 432 False Color 843 Dan Lain-lain Jadi Mungkin Sekian Tutorial Pada video Kali ini Jika ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Di kolom Komentar Selamat Mencoba Dan Semoga Berhasil Masuk 1000 Siate Far 6 6 Met T 8 9 9 9 9 7 10 10 11